Coba gantian, opening selamat menikmati selamat menikmati saya lagi ya gagal ya gagal gimana yang mau nyambutnya suaranya kayak robot nah jadi ini simple dibuat dari deep slab tiles jadi sisaan kemarin saya pakai daripada nggak pakai terus juga lampunya adanya ini apa namanya glowstone ya pakai direct polish ya bekas-bekas bahan kemarin tapi di bagian sini belum selesai ya pokoknya ini nanti tulisannya warna hitam background belakangnya warna putih pencahayaannya menggunakan cahaya ini guys glowstone ya kayak gini lah model modelnya cuman agak ditinggin dikit nanti ya karena dari sana dilihat itu puggernya kagak, eh puggernya lagi tulisannya kagak keliatan ya ketutupan puggernya kayak gitulah dah sekarang kita ke project kali ini ya jadi sebenernya saya belum ngasih tau sama mereka berdua ini projectnya mau ngapain projectnya kita mau ngeledakin bes gas langsung semangat parah guys jangan ditiru guys orang ini ya kemarin udah nyolong ngepet ini mau ngeledakin bes orang projectnya ngebaksu oh ngebaksu pula apalagi ayo sini nah jadi project kita kali ini nggak begitu berat ya termasuk simple kita bakal buat map raksasa disini nah ini sebenernya bentuknya sih kayak kolam ya kolam yang waktu itu saya buat di mixcraft ya kayak axolot axolot temple yang saya mau buat apa oh ini nggak dalam lagi nggak begini aja ya kalo mapnya jauh-jauh troll dalam nggak keliatan nanti ada silinderman nanti ada silinderman iya kan matanya nggak keliatan silinderman kalo dia nggak nonton pasti dia padahal dia sendiri yang ngomong apa itu bang coba ambilin stone tutupin bagian bawah sama sampingnya nanti saya nggak nonton apa itu itu ada pertandingan rakyat pake kaki nggak nyambung dia bang itu lah coba itu nah ini kan pake stone ya nah ini kita contohkan satu di mana bagian tengah ya kita ambil ya sini ada ikut turunnya dari tangga tuh bisa tuh punya batu 27 27 dibagi 2 23 24 berarti ambil titik tengahnya nah kita taruh contoh mapnya apa ngomong apa kamu tuh bikin batu generator nggak usah gali aja lama-lamain buat batu generator ini saya akan contohkan jadi mapnya itu kita butuh ini juga bang butuh apa kompas beli sama villager aja ini apa apa villager apa villager ini yang di depan itu loh itu yang jual kompas itu nah ini emerald disini beli sebanyak mungkin karena mapnya kita butuh banyak banget ini nah seperti biasa guys kita ada penonton setia ya iya 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 lagian pak bilang sih sepuluh ngapain aku jadi nonton aja lah coba adek adek ngerti nggak ngerti nggak pas pas ini buat map iya lele aku tak dengar nah ini nih kak apa aku ngapain ini lagi mau dibuatin jadi cara pasang map begini nih mana itunya penuhin bang kali ini kita ngebutuhin glow insect ya glow insect ini untuk apa biar si item framenya terang dan mapnya itu keliatan guys dari jarak yang lumayan jauh ya jadi saya akan contohkan buat dulu nah ini dia contohnya item frame glow glow item frame ya kita bakal taruh di bagian tengah ini coba ya jadi ini titik dari tengah base kita ini nanti terus ditambahin map mapnya bakal selebar lingkaran ini nanti ngerti nggak deh nah ini kan contoh dari item frame nah sekarang kita akan buat ini dulu buku untuk ngebuat map itu eh buku untuk buat map apa namanya meja untuk buat map itu ini nih nah ini nggak ada kayu saya minta kayu dong adek minta kayu minta bawa minta bawa kemarin kayu mana bang mana kayu bang minta bang nggak punya hmm bagus kayu kemarin abis semua apa cari kayu eee iya cari kayu dulu minta kayu satu apa tetangga 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 kakak itu buka itu aja bisa pencet tombolnya buruk masuk cepet cepet nah gitu nah jadi selagi nunggu kita bagi tugas ya adek lagi nyari kayu si abang lagi nyari batu dulu untuk nutupin dinding saya bakal contoh ini terserah ah ini terserah kan iya terserah satu satu pohon aja nah iya ini saya juga lupa ininya mapnya eh ini lebih tepatnya si villager yang jual kompas kita lupa kompas ya saya bakal coba ambil kompas dulu kali ini beli ya lebih tepatnya ini udah villager kesayangan kita yang jual kompas berapa nih kalau nggak salah nah cuman satu ya kita bisa banyak beli sampai dia bangkrut oke dapetnya 12 sebenernya ini kali ini sedapetnya aja satu batang aja 28 wih banyak itu sudah ada apa bah ini nah ini mana ayo tebak dimana coba di hatimu diambil lagi padahal sampah itu hehehe map map untuk evos hmm buat map untuk evos buat map untuk evos 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 kia saya nggak ya saya enggak ikut ya nggak bisa ini harus kubawa sedikit gimana caranya gigit dintat lah entah apa eh lapu ya ampun setuai split ya ya Pak apa pasang block di bawah di bawah tanah itu woi bolotnya ya untuk apa iya dibawahnya mau dipasang blok woi ini orang ya taruh aja dulu lihat sendiri dan sih udah nah ini udah ada blok di bawah sekarang kita akan taruh si ini nah mudah-mudahan sih bisa harusnya ya di bagian atasnya kita bakal taruh si ini biar maksud saya tuh begini biar terang guys masalahnya tuh kan item glow framenya udah terang dikenain lampu lagi dibawahnya harusnya lebih terang sih harusnya ya Nah sekarang kita buat map empty locator map yang dimana bahannya itu butuh si ini mana ya Nah tuh guys apa ngomong apa ya terang ya terang lah ini kan soalnya lampu malah dites ah terang iya makanya glow-glow itu kan glow item frame kan udah terang nah dibawahnya ditambah lampu seharusnya kalau yang bagus itu Oh ya ini Bang mana itu apa stonecutter stonecutter ya Slapnya buat dari ini dari batu biar dia warnanya abu-abu semua tidak bawa eh nggak harus juga sih soalnya kan bakal lebar ya mapnya coba ya kita coba ya Nah satu ini jadi ada-ada saya buat empty locator map nah coba ada yang buat nah ini belajar buat map tuh itu map nah coba pegang mapnya tapi jangan dipencet dulu pegang nah 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 jangan dipencet dulu tapi yuk sini ikut ayo sini ikut ikut dulu ikut nah jadi itu adalah map yang bisa ngeliat letak keberadaan kita gitu ya jadi ada dua macam map map biasa itu cuma buat map tapi yang ini bisa dipakai untuk jalan-jalan mana sini kita bakal buat mapnya itu di pertengahan di rumah kita disini nah sekarang pencet yang ada tulisan create map ya lihat apa yang terjadi ada seseorang seorang-seorang di orang barat udah 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 gambaran udah keluar belum udah ada kayaknya di sekolah iya ada saya ini mbak di depan matamu malah iya iya sekarang apa jadi sekarang ini mau ngapain kok ngapain ya kok ngamuk ayo sini sini nah jadi itu coba adek bergerak ada nggak kayak apa kayak ada bulet-bulet disini map ada coba gerak gerak lihat sambil lihat mapnya lihat gerakan terus sekarang map itu sebagai patokan kita taruh di tengah sini coba taruh di tengah sini ini trok eh ya 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 pencela nah gitu jadi ini titik utama kita guys ini best kita jadi ini tinggal dilebarin aja ya sampai selebar berapa ini saya tak enggak tahu ya ini bakal sampai 1000 blok apa enggak ya mudah-mudahan enggak sampai 1000 ya Coba Bang kita bagi-bagi tempat ya sini saya dulu awas ngir dulu woy dipijik-pijik mapnya parah rusak nanti nah jadi kita bakal bagi tugas saya bakal isi atas kamu isi bawah paham nggak woy nggak otaknya ini kan mapnya ini kan makin lama makin lebar ini kan satu di sini nah nanti item frame lagi disitu di sini pokoknya sampai ke ujung itu tuh sampai ke ujung-ujung dari lingkaran ini nanti kita bagi tugas bagian atas kamu saya eh saya bagian atas kamu bagian bawah nah sekarang saya bakal coba isi dulu salah satu ini nah adek kan nggak ngerti masang map Coba masang itu batu itu itu aja tuh pasangin yang bagian dining itu punya batu itu abang-abang bagi batunya bang bagi lah habis bagi lah cepat nah ini saya ini dan jadi sekarang di mapnya bahkan ada orangnya kelihatannya biasanya cuman ada kayak tombolnya doang ya Cuma kalau dia misah sendiri bakal ada bentuk orangnya pinjam ntar dulu saya bagi ini loh nah ini nih kamu pakai map utamanya nah isi bagian bawah kebawah ke arah selatan kebawah maksudkan ada kursor eh kursor apa sih namanya ya pokoknya begitulah nah sekarang kita buat mapnya masing-masing dari MT lokator map itu loh beli diviliger kompasnya iya robot orang robot mana ada udah isi dini ropnya geren masuk Gimana Mencet tombol Bikinnya gimana kak Dari kertas sama itu Dari kompas Beli sama villager cuman satu loh Jadi saya akan coba contohkan lagi Sekali lagi ya Ini untuk sebagai contoh Saya udah punya kompas Kita bakal coba buat map lagi Oke jadi kita akan coba sekali lagi Membuat si empty locator map Nah ini ya Jadi kita gunain kompas Kertas Sebagai patokan Nah cara ngisinya Kita harus ke bagian Atas map Untuk ngisi bagian selanjutnya Kayak gini nih Ini kan misalkan Di bagian Atasnya dari yang Pusat tadi ya Yang punya abang Yang dibawa abang Sekarang saya akan isi lebih Lebih ke atas lagi berarti Nah itu ya Jadi itu adalah titik Yang kalau kursor yang kita tuh Warnanya putih sih Kalau yang lain itu Sekarang sih ada gambar ya Tuh ada warna orang Ada biru ya Oke kita udah berada di ujung map Sekarang kita akan coba Create map ya Jadi kita gunain map baru Di luar dari map yang kita bawa Gitu guys Nah jadi posisi dia bakal Lebih ke atas ya Tuh Nah sekarang kita akan coba Contoh Taruh di item frame Biar lebih jelas Nah sekalian ini mumpung gelap Nah itu guys Glow Item glow frame nya jadi terang gini ya Tuh Mana lagi kita tambahin sama Aduh sakit banget Oh mati 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 Oke udah aman guys Hampir mati gitu ya Map nya kita bakal sambung Jadi ini Salah satu map ini Di atas dari bagian yang tengah tadi ya Kita akan coba disini Nanti untuk tengah ke bawah itu urusan abangnya Sekarang saya akan isi di bagian atas Nah Atasnya bagian mana tadi Gak bisa dibeli Apa Iya udah saya beli semua tadi Saya borong Nah jadi contohnya begitu Ini ganti Enggak ini timpa aja Itu kan atasnya udah ini Atasnya udah ada patokan Nah contohnya beginilah guys Cara nyambungnya begini doang Kalian pasin aja Bagian tengahnya harusnya disini nanti Eh Iya berarti saya kebalik ini Kayaknya yang abang tuh disitu Nah itu ya Jadi sisanya bakal saya langsung ngasih Penuh creeper raus Creeper creeper raus Itu ada Creeper di atas mau mas Nalo 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 Parah Malah ditembak ke arah saya lho parah Punya tim sesat Jadi inilah kira-kira sedikit progress yang sudah saya lakukan ya Capek guys Ngurus begini bukan main capek ya Capek kenapa? Karena kita tuh pengen ngisi map Harus jalan Jalan yang pastinya ini ya Liat Jadi saya baru buat lurus aja Karena buat yang belok-belok itu Ribet buat mapnya ya Biar gampang Saya ambil lurus Ini pertama dari utara Yang ke utara ya Yang ke utara udah full Nah yang sampai sini nih Laut semua ternyata ya Sampai ke ujung Tapi pas dijadikan map begini keren ya Biru gitu ya Ya gitulah kira-kira ya Di bagian sini Ini utara Berarti ini Timur Ya Coba bentar Ya timur sini ya Yang bagian timur ini juga Ini dari tempat kita Desa kita Terus Terus Liat Nah di daerah sini ternyata guys ya Yang saya ingat itu Ini nih Ini kalo gak salah ya Nah ini ada ya kayak rumah kecil Ini kalo gak salah rumah azar Ini apa ini dah ya Masih ingat saya guys Cuman Ya bener nih Arah sana ya Bener-bener Soalnya kan disana TSG Eh TSG lagi kan Abil sampe komen kemarin Gara-gara saya salah sebut TSG Lokos T Di bagian situ ada Neo ya Nah lurus ini nih Punya si Azar ada daerah sini nih Dia tuh deket S ya Di sisi-sisi lah pokoknya Saya ngelewatin rumah dia Soalnya pas jalan itu Nah disini savana Saya juga kalo gak salah Nemu dark owak guys Dark owak tuh di bagian ujung sini Ini apa ya Ini nih nih Jadi kita udah menemukan Beberapa biome dalam satu map ini Ini jarak mentoknya 1500 blok Saya berjalan Ya lumayan melahkan ya Karena bolak-balik Bolak-balik Ini berapa kali jalan Ya si bumas Ribu mas Baik 3000 6000 Udah 9000 lebih ya 9000 blok Bolak-balik Bolak-balik saya Untung gak patah kaki ya Disini juga ada semacam lautan ya Kalo kita udah liat dari map Serem juga ya Kayak Gimana gitu Cuman pas kita dateng situ Ya cuman air doang guys ya Kayak biasa gitu ya Ini sebenernya gak sopan sih Map diincek-incek begini ya Cuman ya Bagaimana guys Disini juga ada kapal ya Nih Ada tanda kapal Saya menemukan beberapa kapal Nah ini juga disini Tuh guys Kalo mapnya besar Tuh enak banget liatnya Ya ini baru sedikit Hasil saya begadang ya Tapi ini Serius guys Saya bolak-baliknya Udah berjam-jam ini ngelarinnya Mana ini Masih banyak banget Liat tuh Nah jadi Mungkin Karena ini lama Dan saya juga Recordnya sendiri ya Ini saya gas aja terus Saya bakal kelarin Dan juga di bagian atas ini Nantinya bakal dipasang kaca Jadi saya akan langsung Kasih hasil jadinya aja Ya oke lah guys Hasilnya begini ya Ini saya anggap selesai dulu Untuk episode ini Karena Jujur aja Saya udah capek banget guys Ini dua hari Saya begadang semalaman Sampai sekarang Udah mau suri Belum kelar juga Capek Pala saya udah mau meledak Nih Ngelarin ini Aduh sumpah lah Capek Mana ditinggal orang dua ini Kemana Apa Sekolah Mereka sekolah Saya begadang Buat beginian Nggak kelar juga Ternyata Saya kira Bakal satu hari Kelar ya Ternyata makan waktu Berjam-jam Untuk menuhin Maaf ini Dan baru dapet Segini guys Kalian liat ya Parah banget guys Mata Seperempat Seperempat aja Belum ini kayaknya Ini ada guys Jadi saya tunda dulu ya Jadi bisa Di offcam aja Biar di Cepetin kelar ya Ini Mata saya sudah sakit banget Mau tidur ini Ya ini Mereka juga baru pulang ke sekolah Dan ada satu hal Penting guys Jadi ada Dari loco stay Tadi datang kesini Yang penting itu apa Ayo sini Mau ikut nggak Tau Aku tau Nah ya Yaudah Kalau udah tau Diem Nanti orang udah tau Apa Tau duluan Tadi loco stay Perwakilan ya Ketua sama wakil Yang malah dateng Dateng ke tempat saya Pertama Bilang-bilangin Olip ulang tahun Olip ulang tahun Ternyata Maret Kata si Fardan ya Kocak Nah ini dia ya Saya juga belum lihat sih Selamat ulang tahun kak Loco stay Oke guys Ini perwakilan dari loco stay Ada kue Baru lihat saya ada kue Nah ini Mau makan boleh Lihat guys Yang ulang tahun siapa Yang makan siapa Oh bagi ada juga Bagi ini Bagi-bagi makanannya Makan deh Kue Suapan Suapan kelima Eh kedua Klik aja Pencet aja klik Bisa gak Gak bisa Lapar Kalau gak lapar Gak bisa Iya Gak lapar Iya Gak lapar Gak lapar Gak bisa makan Iya Gak bisa nyicip Kasian deh Kasian Nah kita lihat ya Ini si chestnya apa ya Saya juga belum lihat sih Ada totem Yang berwajahkan saya Trompet Kepala LDE Kepala skeleton Boy Nah bola ini ya Bola ini Heart of the sea ini Lumayan Ini kita bisa jadiin Apa yang Pernah dibuat di STSMP Si Rista lu buat Lupa namanya Iya Kayak portal Dan nanti dia tuh Bisa dibuat di dalam air Bisa ngasih Apa ya Nah ini sudah pilek Saya guys Nah ini butuh istirahat banget Ini sudah Udah diambang batas Ini kesehatan Ya pokoknya itulah Lupa saya namanya Apa itu ya Yang bola itu Bisa dipecah Nanti pake prismerin juga Kalo gak salah Nanti saya tanya Rista aja Saya lupa apa namanya Dan juga cara buatnya Oh iya ini Totem ambil Ambil aja deh Iya ambil lah Susahnya jadi anak Anak sulung ya Yang ulang tahun siapa Makan siapa Yang ulang tahun siapa Kado buat siapa Iya Harus-harus mengalah ya Udah Jadi Untuk Capset kali ini Begitu aja Untuk sisanya Saya bakal di Off cam aja Ini saya sudah lemes banget Ini ya Mana Aduh capek Udah lah Jadi segitu aja Apa Apa deh HBD Terima kasih Semuanya yang udah Ngucapin Oke HBD HBD Saya Di hari ulang tahun Malah Di hari ulang tahun Malah sakit Ini kocak Yudah Terima kasih Buat semua yang sudah nonton Saya Yano Yen Eldi dan juga Fani Mengucapkan banyak Terima kasih Dan Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Bye-bye